Yang harus difokuskan itu adalah industri-industri strategis harus mendapatkan vaksin dulu. Satu hari satu juta orang di vaksin, tercapailah satu tahun itu dengan sangat kait, dengan sangat ketat. Karena 362 hari berarti, hanya 3 hari ribu, satu minggu harus tetap jalan dengan vaksinnya. Kenyataannya sampai hari ini, bapak tebak berapa pencapaian kita per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, selamat datang pada program kami Presiden Eksekutif Klub. Sebuah ajang berkumpulnya tokoh-tokoh bangsa untuk memberikan sumbangsih bagi Indonesia. Kali ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Dr. Bayu Prawirahi. Selamat datang. Terima kasih Prof. Komar. Dan biasa di Pani Mas Termono, Dr. Bayu ini termasuk orang langka, ini ekspor dalam bidang healthcare. Jadi kalau kita bicara kesehatan masyarakat, bicara isu-isu vaksin, corona, nah ini orangnya. Nah pertanyaan saya gini, selama ini ya Mas Bayu ya, masyarakat itu dibingungkan isu-isu vaksin ini pro-kontra, ada vaksin yang mandiri, ada vaksin yang oleh pemerintah. Bahkan ada kesan, ini antara pedagang vaksin jangan-jangan pada tengkar harga ya, saling menjatuhkan gitu. Sehingga ada yang mendorong, ada yang melarang dan sebagainya. Nah ini kan menyangkut komunikasi pemerintah, dan menurut Anda apakah selama ini komunikasi pemerintah dalam menjelaskan pada masyarakat sudah benar? Karena saya tahu pemerintah sudah mengeluarkan triliunan gitu kan, untuk membantu layanan kesehatan. Tapi sebagian di daerah-daerah itu tidak sampai pesan ini. Kira-kira gimana? Kalau emang perlu dikritik, ya kritik saja pemerintah. Silahkan. Baik Prof. Kemar, jadi kalau kita bicara tentang riuh rendahnya, isu tentang vaksin ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di seluruh dunia sama, di seluruh dunia juga ada yang anti-vaksin, ada yang bilang vaksin itu bikin mandul, pokoknya macam-macam lah isunya, bukan hanya di Indonesia. Jadi this is isu yang global. Nah, kalau kita tarik ke situasi di Indonesia, menilai dari apa yang sudah kita laksanakan sampai hari ini, kita harus mengakui memang kita sangat lemah dalam manajemen pervaksinan ini. Nanti kita bisa bicara tentang indikator-indikatornya apa? Karena kalau kita bilangnya secara kualitatif, tentunya dipertanyakan itu kan kualitatif, itu kan menurut Anda. Tapi kalau kita nanti bicara angka-angka, maka umumnya ya itulah angka, you can compare it dengan negara-negara lain gitu kan. Nah, balik kepada komunikasi, komunikasi memang penilaian itu kualitatif. Bahwa memang komunikasinya yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah baik, namun kurang. Apa aja bahwa yang paling lemah dari komunikasi pemerintah soal vaksin ini, Mas Bayu? Tergantung di level mana, Pak. Kalau kita bilang sekarang level pelaksanaan, kita kan lagi eboh tentang pelaksanaan vaksinnya. Itu komunikasinya sangat lemah dalam arti kata, kapan akan dapat vaksin? Kemudian di mana dapat vaksin? Bagaimana cara pendaftarannya? Bahkan cara pendaftarannya direvisi beberapa kali, mereka pikir sekali direvisi, semua orang ngerti. Oh ini sudah direvisi, itu yang lama, yang baru seperti ini. Mereka pikir semudah itu orang menangkapnya. Tapi orang begitu direvisi, orang masih melihat yang lama. Karena di dalam masyarakat ini kan, flow of information itu takes time. Apalagi kita tahu di digital ini muter terus kan, isu hal yang sama 10 tahun yang lalu pun bisa keluar lagi hari ini. Dikira hari ini gitu kan. Nah jadi antara lain contoh yang jelas adalah pada saat awal-awal pelaksanaan untuk NAKES, tenaga kesehatan, saya termasuk NAKES Pak. Jadi saya sudah divaksin dua kali. Jadi saya juga bisa mengamati pada saat pendaftaran NAKES, pada saat pelaksanaan NAKES. Nah pada saat itu kita sudah didata oleh DIN ke setempat untuk masukin nama. Sudah masukin nama, sudah masukin daftar NAKES yang perlu divaksin. Kemudian disuruh daftar lagi ke peduli lindungi.id. Terus ada lagi whatsapp channel ke NAKES. Kemudian setelah kita daftar di sana, peduli lindungi pun bingung di sana. Dia terima, tapi begitu ada masalah dia bingung. Dia harus kembali ke DIN KES lagi. Ada enggak satu mata rantai yang tidak kerja sehingga tidak sampai ke bawah itu? Di selama ini, jangan-jangan hanya muter di tingkat presiden atau menteri, sedangkan mata rantai ke bawahnya tidak sampai? Ya saya kira sih, kalau kita bicara tentang level ekskusi ya Pak ya. Berarti barangnya ada, bagaimana sampai disuntikan kepada orang yang ingin divaksin. Dalam hal ini yang awal NAKES sekarang lansia. Nah, jadi waktu NAKES pun sampai peduli lindungi dan whatsapp ke main case itu dibilang, udah enggak bisa daftar, enggak usah daftar itu lagi. Jadi itu udah diluncurkan, dicabut kemudian. Jadi orang bilang, saya udah daftar sana, harus daftar sini lagi ya? Jadi jangan pikir komunikasi itu mudah. Jadi kalau satu komunikasi itu harus konsisten dan terus-menerus, jangan berubah-berubah. Karena semua masyarakat itu sedemikian cepatnya. Oke, sekarang gini, sebagai pengamat kesehatan ya, apa yang paling dirugikan akibatnya dari komunikasi yang seperti ini? Ini kan para pebisnis juga ingin segera kembali, anak sekolah ingin segera normal kembali, para politisi kan juga ingin kerja yang lain gitu. Jadi kira-kira, apa dampaknya pada masyarakat Anda sebagai pengamat? Yang jelas begini, kita tahu target kita orang yang harus divaksinasi 181,2 juta orang. Pak Presiden minta bisa diselesaikan dalam satu tahun. Bahkan ada yang bilang kita berharap 17 Agustus selesai program vaksinasi. 17 Agustus, kemana-mana gitu ya? Nah, jadi sekarang kalau kita hitung, Pak, satu orang perlu dua kali, 181 juta orang, 181,2 itu, perlu 362 hari, kalau satu hari satu juta orang divaksinasi. Satu hari satu juta orang divaksin, tercapailah satu tahun itu dengan sangat kait, dengan sangat ketat, karena 362 hari berarti. Hanya tiga hari libur, satu minggu harus tetap jalan dengan vaksinnya. Kenyataannya sampai hari ini, Bapak tebak berapa pencapaian kita per hari? Sejuta? 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 90 ribu, Pak. Wow. Ini, kalau itu di awal-awal, Pak, kalau curah tinggal 13 Januari, di awal-awal, seminggu, dua minggu, masih belum tercapai. Jadi karena obatnya tidak ada, atau karena eksekusinya yang lemah? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi, awal-awal itu eksekusinya, datanya yang susah. Yang kedua adalah, yang fase yang sekarang ini, seringkali, nggak tahu, bahkan satu pusat kesehatan itu, nggak tahu hari ini saya dapat drop berapa. Ada yang sudah didaftar, tata-tata nggak dapat drop. Mohon maaf saya, hari ini kita tidak dapat ada vaksin. Tidak jadi ada drop. Ada yang di tata-tata di-dropping seribu. Nah, dengan situasi seperti ini, gini kira-kira, sebagai ekspor kesehatan, dengan situasi seperti ini, apa target maksimal yang bisa dicapai, yang kira-kira agar berdampak positif pada dunia pendidikan, bisnis, dan sebagainya? Apa kira-kira? Misalnya kan ada herd immunity, atau apa, apa targetnya kira-kira bisa diraih? Kalau menurut saya, apa yang dilakukan oleh pemerintah, baik segmentasinya sudah benar ya, nakis dulu, usia rentan dulu, pelayan masyarakat dulu, what next-nya kan adalah publik nih, masyarakat umum secara general. memang sudah ada program vaksinasi gotong royong, tapi pun di luar gotong royong, karena gini, gotong royong itu saya juga gak tahu, itu bisa dilaksanakan kapan Pak, karena vaksinnya harus beda dengan apa yang dipunya pemerintah, jadi inginnya yang Sinopharm, katanya sudah deal sama Sinopharm, tapi sampai hari ini pun gak jelas kapan delivery-nya. Nah, jadi saya pikir, udahlah kalau itu ada kita anggap bonus, kalau enggak jalan sekarang ini harus kita fokuskan, yang harus difokuskan itu adalah, industri-industri strategis harus mendapatkan vaksin dulu, jadi pendekatannya memang per perusahaan, jadi perusahaan yang dinilai industri strategis, nilainya dari mana ya, pasti sudah biasa lah kita menilai itu industri strategis, atau bukan yang bisa menghasilkan devisa buat negara, nah itu yang didulukan, satu perusahaan itu divaksin Jepret, jadi industri tersebut kita bisa langsung eksportnya bisa terjamin gitu ya, yang kita perusahaan-perusahaan yang eksport, perusahaan-perusahaan yang penting-penting ya, bukan berarti kita diskriminatif, tapi kan kita ingin supaya pendekatan kesehatan kita sejalan dengan pendekatan ekonomi, jadi memang orang-orang yang bisa menghasilkan uang lebih, ya didulukan, ya kan, toh nanti uangnya juga dibagi-bagi pada yang lain, supaya bisa menggerakkan ekonomi ini, ya kan, jadi memang isunya seringkali, oh diskriminatif, bahkan, isu vaksinasi kotong royong ini, yang mandiri ini, pun ada pengamat kesehatan yang bilang, waduh, itu diskriminatif dong, jadi yang bayar didulukan daripada yang tidak bayar, ya gimana, ya kan memang, itu kan bisa membantu ke pemerintah, kalau memang ada yang punya inisiatif sendiri, membiayai sendiri, bahwa ya itu suatu hal yang sangat baik, kenapa disetelnya, menjadi suatu hal yang diskriminatif. Oke, saya tanya sekarang ya kepada pengusaha ini, Pak Termonen pengusaha, juga pendidik, gimana, melihat komunikasi dan eksekusi vaksin, dan juga capaian-capaian yang berjalan selama ini, gimana sebagai seorang pengusaha? Ya, ini gini, kalau saya lihat masalah, ini kan masalah klasik buat negara kita, dimana negara besar, jumlah penudupannya, menghadapi hal yang baru, maka buku saya yang itu dibantu Mas Komar itu, Building a Ship While Sailing, ini sama, kita menghadapi suasana harus sambil belajar, sambil vaksinasi, barang baru, logistik belum siap, Nah, jadi yang apa, Dr. Pewi katakan, pengusaha didulukan, memang kedengeran kan diskriminatif. Nah, sekarang sebenarnya pengusaha punya uang, tentunya kalau di sini nggak dapat dulu, takut dia nggak bisa kerja, ke Singapura aja, Singapura dapat, atau pergi kalau perlu, Australia kemana lah ya, bisa lebih cepat. Jadi, sebetulnya, sekarang masalahnya, apakah pengusaha-pengusaha itu, biar ke luar negeri, yang menghabiskan divisa, atau dikonsentrasi di perusahaan-perusahaan. Nah, ide kita selalu bicarakan, makanya perlulah, kawasan-kawasan industri, itu menciptakan penyalapan kerja, itu diberesin dulu. Sebenarnya sama kan, perusahaan. Sama juga dalam recovery ekonomi. Recovery ekonomi yang paling cepat, pasti daerah-daerah, yang lebih jelas kepastian hukumnya, keamanan, yaitu kawasan industri, kawasan otorita, shopping mall, hotel, perkantoran kan. Itu yang akan recovery-nya lebih cepat, karena di situ ada pemimpinnya, dan punya uang. Itu secara alami akan terjadi. Tapi di balik itu semua, sebetulnya kita yang sering lupa itu, bahwa yang bikin orang itu sehat, itu kan antibody. Apakah vaksin menjamin? Belum tentu juga kan? Belum tentu juga. Jadi tetap udah dikasih vaksin, harus tetap pakai masker, harus tetap 3M. Jadi, sebetulnya apa bedanya? Yang paling penting itu adalah meningkatkan antibody. Work from home. Yang bisa work from home, work from home. Jangan lupa, olahraga tiap hari, kena sinar matahari, minum vitamin yang cukup, makan yang benar, olahraga, ya kan? Itu akan meningkatkan antibody. Itu pun tetap harus pakai masker. Harus disensi. Terus gini, sebagai pengusaha kan, maunya, ini kan segera berakhir, kemudian ekonomi mengelinding. Dengan situasi seperti ini, prediksinya, kapan ekonomi itu mulai mengeliat berjalan. Sebagai pengusaha, mungkin bisa jeli melihat. Lalu sekarang beberapa bagian sudah mengeliat lebih bagus dari sebelumnya malah. Tekstil sekarang, bagus sekali. Karena online, anak-anak sekarang main online, jualan tekstil. Buat apa pergi ke shopping mall, beli sara, kalau bisa online harganya 50 persen. pabrik-pabrik senang sekali, volumenya naik. Jadi, enggak usah dipikirin, itu mah secara alamiah, pengusaha mesti lihat. Ada bahaya, itu kesempatan. Yang paling terpukul katanya kan, industri pariwisata, perhotelan, transportasi, darat dan udara, dan itu kan sungguhnya putaran uang tinggi. Kira-kira, mulai kapan itu? Bisa melihat lagi? Kalau pariwisata, itu mungkin perlu waktu sampai bagus betul ya. Mungkin 2-3 tahun. Tapi kalau kita pilih segmen pasarnya, misalnya orang yang pariwisata itu harus pergi apa? Religi. Pariwisata religi kan, doa masa dilarang terus ya kan? Mau cari keselamatan kan, doa kan cari keselamatan. Itu dihidupkan. Maka kita juga kan maunya menghidupkan Borobudur, sebagai pusat religinya orang Buddha. Itu hidupkan dulu. Dan saya sudah bicara dengan Pak Zendia Kono, beliau setuju. Menteri Agama juga setuju. Itu gerakan dulu. Jadi mobil yang sudah lama tidak dipakai, untuk di-start kan perlu waktu ya. Nah ini di-start dulu. Nah dengan situ yang lain akan ikut. Karena begitu pariwisata tumbuh, transportasi jalan, logistik jalan, semua jalan. Karena dampaknya itu paling banyak adalah pariwisata. Ya, ya. Nah kembali ke dokter Bayar. Jadi ide bahwa mandiri itu bisa melaksanakan, itu kan bagus kan? Bagus. Jadi membantu masyarakat dan pemerintah ya, karena tangan pemerintah kan terbatas. Sekarang apa seran Anda mensikapi banyaknya vaksin yang aneka raga mereknya itu, sebaiknya bagaimana masyarakat? Karena itu kan ada yang ragu, ada yang pro kontra. Kira-kira bagaimana baiknya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.